Untuk pertama kalinya, Universitas Muhammadiyah atau UM Palopo akan menggelar Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Angkatan 6 Tahun 2024 selama dua hari berturut-turut, yakni pada tanggal 4 dan 5 November 2024. Wisuda kali ini terasa istimewa dengan konsep yang lebih inklusif, memungkinkan para orang tua Wisudawan untuk menyaksikan langsung momen penting bagi anak-anak mereka di Gadung Muhammadiyah Convention Center UM Palopo. Ketua Panitia Wisuda, Lalu Sugiyar, menyampaikan bahwa keputusan pelaksanaan selama dua hari diambil agar para keluarga dapat menyaksikan prosesi Wisuda tanpa harus berada di luar gedung. Seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini nanti, mungkin ini baru pertama kali akan dilaksanakan Wisuda dua hari, itu tanggal 4 dan 5. Kenapa dilaksanakan dua hari? Karena kita menginginkan nanti orang tua juga, orang tua Wisudawan merasakan itu kebahagiaan melihat anaknya di Wisuda langsung di dalam gedung. Karena kan seperti biasanya kebanyakan orang tua di luar gedung sehingga dia tidak menyaksikan bagaimana anaknya di Wisuda. Kegiatan ini akan diikuti total 398 Wisudawan dari lima program studi. Di mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi yang terbanyak dengan 211 Wisudawan yang akan menjalani Wisuda pada hari pertama. Sementara hari kedua akan diisi dengan Wisuda gabungan dari Pasca Sarjana, FKIP, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan total 187 Wisudawan. Jadi harapan kami sebagai pelaksana untuk kegiatan ini bahwa kami berharap semoga dengan pelaksanaan Wisuda ini, orang tua dapat merasakan atau melihat langsung bagaimana mereka, apa perjuangan beliau, perjuangan mereka dalam membiayai anak-anaknya agar bisa serjana. Dan harapan kami juga untuk Yusudawan dan Yusudawati agar bagaimana ketika selesai nanti dari UM Palopo dapat terjun ke masyarakat dan dapat menjadi penyuluh dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala LL Dikti Wilayah 9, Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dari Makassar, PJ Wali Kota Palopo, dan para rektor serta ketua perguruan tinggi di Kota Palopo, serta pimpinan bank yang menjadi mitra UM Palopo. Untuk tamu nanti itu dari LL Dikti, kemudian dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, di Makassar, dan untuk wilayah Kota Palopo nanti kami mengundang juga PJ Wali Kota, kemudian rektor-rektor perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo, serta bank-bank yang memang bekerjasama dengan Wai Palopo. Dari Kota Palopo, Jurnalis Seruya TV mengabarkan.